Hai guys hari ini terakhir harinya Upit sama kita dia lagi packing-packing Buat bunda, buat semoga, maafin kalau banyak kesalah Tetep baik Maaf kalau ada salah ya, Fit Baik, ngerti Baik, ngerti Terima kasih Oke guys, ini udah mau pulang dari belakang mate Oke, udah kita siapin kemarin dua pemenang Tapi berangkatnya seperti biasa, nunggu lagunya semuanya dulu Baru berangkat, kita urus Lagi mintain macam-macamnya di file-nya Terus sekarang kita mau berburu pulang Karena hari ini kita berpisahan sama Supit Jadi Supit udah harus menikah Bulan depan nikah, tanggal 18 Jadi kita juga datang di pernikahannya dia Ya, jadi dua minggu sebelum menikah dia baru pulang Ya, jadi mudah-mudahan Bisa Tadinya gak ketemu, dia pulangnya besok kemarin Aku bilang gak bisa Tunggu aku Masa kita udah kerja lama Pulang lalu dulu gitu kan Terus kita mau pulang, sekarang mau ke bandara dulu Kita lagi boarding 3 jam di pesawat lagi guys Udah guys, kita udah sampai Sampai Dan kita mau ke Jakarta Alhamdulillah Aku seneng banget pulang ke Jakarta Bajan seneng gak? Seneng bun Kita mau jalan lagi bun Iya, banyak jalan kita Ini udah mau pulang lagi ke Jakarta Ini kita lagi menunggu pesawatnya Ini kita lagi menunggu pesawatnya Tapi pesawatnya udah dateng Dan kita tinggal masuk menuju Jakarta lagi Oh udah dateng, baru dateng pesawatnya Sampai Sampai Guys, kita udah Udah sampai Menuju Jakarta Nah, jadi tiga setengah jam Tiga setengah jam ya Mbak? Tiga setengah jam lagi Kita sampai Tiga jam Eh, tiga jam 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 Oke guys, kita udah sampai Jakarta Sama Shabby dan Pak Benny juga Dan kita berpisah dulu disini ya Nanti kita ketemu lagi nih Acara enggak lah, kalau ketemu mah bisa ketemu Tapi kalau ketemu nantinya lagi Setahun depan Kita cari suasana yang berbeda Supaya kontennya nanti beda lagi Dada dulu dong semuanya Ya, Mipu Sekarang aku mau ke rumah sakit tulir Mas Anna, thank you so much Bye-bye Semuanya ya, thank you so much Thank you Terima kasih banyak ya Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Saya rapi dulu guys Rapi apa nih Bun Aku tuh kalau ngegembar-gembar Apaiin, apaiin Nanti bilangnya, oh sakit Misalnya bukan sakit Terima ada yang lagi disembuhin Biarannya difokusin Kita lebih sehat Setiap minggu pasti kesini Terus dari sini Mau nonton filmnya Titi dulu Sambil nunggu anak-anak pulang sekolah Karena mau support dia Dan katanya filmnya juga bagus Baru abis itu Mau ngelepas si Kopi Apa sih cengeng-cengengnya nih Dia pasti ultime nih Bun Yang paling sedih banget tuh dia Ya pasti semua sedih lah namanya Udah kerja sampe 7 tahun ya Itu 7 tahun dari tadi Masih kecil banget Tapi ya kan namanya manusia Kan butuh melanjutkan hidupnya dia juga Tuh Dan ada yang mungkin abis kelawian Gak sih boleh kerja Ada yang mungkin harus ikut suaminya Atau apa Itu pilihan Itu kan pilihan Dan kita juga kan nanti dateng tuh kekawinan ini Aduh Bunda udah ngomong sama Upin Saya gimana ya semuanya Ya udah siapin deh Jadi gitu guys Nanti kita lihat ya Bunda Satu isi apartemen Yang pisah sama Upin Akan iya Langsung pulang hari ini ya Langsung pulang Langsung pulang kemarin Mbak Bentar dulu Sama pulang Dia udah beliin tiket aja Lagi katanya Aku udah beli tiket Angus katanya Gue udah bener-bener sayang ya Bunda Ya bukan kan kita ketemu baik-baik Masa pisah tiba-tiba Walaupun minggu depan ketemu Masa pisah kayak gitu Kan harus ketemu Harus enak gitu loh Berarti kita tanya adik ya Bunda Oke guys Hari ini terakhir Harinya Upit Sama kita Dia lagi packing-packing Dia 6 tahun sama kita Jadi Alasan dia pulang itu mau menikah Tanggal berapa? 19 ya Mas? 19 Oktober ya Iya Pas hari adik lahir nanti Adik tahun ini 7 tahun Adik dipegang Upit kan umur 1 tahun dulu Dia bilang adik besok Upit udah pulang ya gak apa-apa Kan udah ada susternya juga udah adaptasi Dan udah 1 mingguan Upit udah gak ngantar sekolah Jadi mau lihat Upit gak Guys sekarang dia lagi packing ya Oh Upit lagi ngapain? Apa lagi bos? Tuh kan Mau pulang Anak Gudung mau pulang Mau pulang Mau pulang Mau pulang Mau pulang Yes Alakah Lepit Kan masih nersin kuliah Selesain kuliahnya dulu Kenapa bisnikah gak kesini lagi dulu Kan suamimu juga di Jepang Kan udah semester akhir Jadi udah praktek 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 Kenapa udah PKL juga Belum nyari mau dimana Bener kan Dulu dikuliahin Bunda Pasti Upit tamat langsung nikah Bener ya Yang bawa apaan aja Teng? Saya cuma bawa baju yang disini doang Ini udah Sisanya Sisanya Oh sebelumnya udah nyicil Udah kan bukunya banyak banget Iya banyak banget Pertama dateng Teng ke Cinere Nah Teng pas banget nih Teritanya Teng pertama kali Teng gimana Teng? Enggak Dulu Upit pas dateng ke rumah itu Kita masih di Bali kan? Pas Bunda ada acara di Bali Terus Iya dateng ada orang Kita dikasih tau Bunda Suster buat adek udah ada di rumah katanya Jadi ntar pulang Langsung sama adek Nomor setahun kan ya pegang adek ya Tauan ya Udah ulang tahun Pulang dari Bali dia nongol Hmm Dulu kurus Soalnya aku dateng sendiri aja ke situ ya Iya Aku dateng aja Tapi udah biasa Karena udah berapa hari disitu kan ya Waktu Kita di Bali itu? Belum Itu banget Kalian dateng sore Aku terus yang baru nyampe Oh iya Masih ada Nurul dulu kan ya Sama emak itu Baru-barunya Upit dateng adek belum mau Masih nempel sama aku Udah itu Biar deket sama Upit ya udah Agak ditinggal-tinggal dikit gitu Adek gak pernah ganti suster loh Lama 6 tahun 6 tahun Upit Udah itu Udah itu Udah itu Gak pernah kalo PKR di Jakarta Kamu itu Kerumah Mampir Kasih tau Mudah-mudahan ntar Itu ya Tahun depan Adek masih disini Adek sunat kan Aku pengen neet adek sunat Udah dateng ya Nek bilang Sunat Amal pasangannya langsung ya Udah di Jepang belum Kalau kamu udah di Jepang mau pulang Masih setahun lagi tuh Oh Ada gak sih yang momen yang gak bisa dilupakan Oh ada Enggak boleh itu Enggak boleh Oh di Kanada Oh di Kanada itu Enggak dulu ternyata lagi ke Kanada itu 2018 ya 19 Itu Saya itu sebenarnya mungkin udah udah sakit Kena miom itu tumor itu kali ya Saya ada pendaraan di mobil Kita abis dari Niagra-gara itu keajaiban dunia itu ya Pit ya Iya Bukan Itu kita turun masih disedirin sama siapa itu Oh naik apa Di gunung pokoknya Ya dari gunung Dari salju Pendaraan di mobil Upit yang nolongin Oh Kita gak berani ngomong sama Bunda ya Pit ya Halo ya Soalnya di dalam mobil Iya liat Aku juga takut Karena dulu udah Maaf Udah gak pernah dateng bulan Udah berbulan-bulan lama Terus tiba-tiba Itu kita di gunung salju Iya Tapi gak dingin banget ya Orang kita biasa aja bajunya ya Di Kanada itu Nah itu di mobil Mau pulang ke apartemen ya Pas arah ke apartemen Bunda sama kakak Amacil Turun di itu Di pertokoan Karena depan Depan apartemen itu Toko-toko Yang terkenal ya Bunda mampir ke situ Terus kita diantar ke Apartemen ya Langsung Langsung Pokoknya langsung Ambil kunci Langsung duluan dia naik Langsung naik Kita ganti baju Oh itu Anak-anak dijaga bapak Di lobby Di apartemen Saya naik ke atas Upit yang nolong itu Ditanya Sius lagi ngapain? Bikin susu Padahal kita lagi kalang kaput Kita jengkok di jok Begitu ya Itu tanda Itu saya pasti Itu udah punya Sakit Itu karena saya gak pernah main Banyak banget disitu Kejadiannya Kita turun tangga 27 lantai Ada kebatalan ya Alarm yang bunyi Apa aniknya Menyekar ke bawah Kalau mau adik apa Upit? Yang gak bisa dulukan Ya itu sama Apa ya? Dikurung Bunda Covid Tadi Covid Upit yang nemenin Ya kan? Itu Pertama kalinya Adik bisa gemuk Terus udah gede Adik makan Tidur nonton Makan tidur nonton Begitu doang Begitu udah keluar Udah Baring lagi Kalau adik di jemur Atau Upit di balkon Kita harus menjauh Ya itu Pokoknya cuma bertiga Adik Upit Bunda Ya kan Bit? Aduh banyak banget ya Lu maman 6 tahun ya Kita udah ke berbagai negara Udah teman Berantem Pokoknya udah Berantem Pernah kita pesawat berdua doang Bunda udah dulu Kita naik pesawat berdua Gimana itu lah Gimana lagi ya Singapura Wala lagi berdua Banyak sih Kenangannya ya Bit Yang mana-mana Kayak ada pesan gak sih Tengg buat upit Pesan? Ya pokoknya bisa jaga diri Semoga bahagia Pokoknya kalau udah nikah itu udah beda Jamannya sendiri kan Semua harus berdua Kepala satu Eh kepala dua harus Punya misi yang sama Pokoknya bahagia selalu ya Bit Amin Amin Tadi kan udah pesan-pesan Lagi ngobrol di Di dapur Sama dia Terima kasih Jangan-jangan pokoknya Pokoknya ya gitu Pokoknya gak ada waktu Pengen main Lihat adik Yaudah dateng Gitu aja Pokoknya ntar kalau adik senat Dateng Tapi disini paling lama ya Bit Apa aku tuh pas Pas pertama dateng tuh Aku tuh dalam waktu udah liat Aku gak mau pindah-pindah Semoga ini yang terakhir aja Ini Mar pesen buat upit Mas Ayo Ayo mau ambil koper Tapi yang kerja sama Bunda sih orangnya lama-lama sih Tergantung orangnya juga Ya kan Tunggu apa yang Maria Uteng Maria Basri Muka-muka Lama pokoknya Yang keluar tuh ya nikah Sekarang udah punya anak Indri punya anak Nia punya anak Anak udah punya anak Siti udah punya anak Kerja lama-lama Nikah Luka Pakainya Bit Oh dan nikah itu harus bahagia selalu Tuh aku ya Bit Wah Dan maafin aku Selama 6 tahun Pasti kita kan Eh jarang juga sih berantem sama Upit Kita tuh berantemnya bukan berantem yang gimana-gimana Enggak juga sih Kadang 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 aku ngomong apa Upit tuh rada-rada cuek gitu Dan Upit orangnya gampang ditandain Dia dulu Kalo jaga adik Kalo lapar Diem aja Itu Upit itu Seberang Pokoknya kau udah gendong adik Diem tuh Oh Upit lapar Gitu udah Gitu orangnya Sebenernya kita gak pernah berantem Upitnya Iya Gak sih Gak berantem Cuma aku nih mulut tuh Ngomong kenceng gitu aja Soalnya itu aku suka nanggepin Nanggepin Apa sih Dek Apa sih Dek Apa sih Kenceng Aku nih kalo gak kenceng gak itu Tapi Gak suka kena aku Juga disini kok manggel Aduh Apa Gitu kenceng kalo manggel Jadi Ya gitu Beneng Sama siapapun Berantemnya tuh sama Maria doang sih Iya Teng jangan nangis Teng Oh enggak kan udah Udah tiap Tiap malem udah gini Pintar lagi pulang ya Pintar Gak ada Upit Kayak gitu gak suka gini-giniin Jangan Teng Gak ada yang tinggi Gak ada yang tinggi Sama Upit tuh gak pernah berantem juga Gak pernah Cuman sama suster-suster tuh gak pernah Cuma selalu kalo masalah anak Memang agak tegas Suka-suka Pokoknya anak lah gak boleh gini Gak boleh gini gitu Jadi Tapi yang pasti kenangannya banyak Oh banyak Tengah 7 tahun weh 6 6 6 tahun ya 6 tahun ya Pintar lagi kan umur setahun Ini belakang ini kan aku udah gak nunggu Nunggu nih Gak udah gak nunggu sekolah Yaudah pagi-pagi udah Udah gibat ya di belakang Udah Udah nyinyirin Maria Iya Bantuin potong sayur guys Belajar sekalian Oh iya Mau tau Bersihin buncis Dipotong segini-gini Katanya bikin bakwan Heee Tapi itu gak taruh sini Kan mau bikin bakwan Hah Buncis itu bikin bakwan katanya Bukan Call Buncis dulu Buncis masukin ke ini Ke potongan wortel yang kore api Kalinya potong halus Itu kalinya tadinya mau mau keserut lo Iya Aku ingetnya mau bikin bakwan Dia minta dibikinin bakwan ternyata ya Allah Salah kaprah pokoknya Pesan nama itu Upit Pesan apa tuh Ya pesan kan dia mau nikah Kasih pesan dan kesan Iya pokoknya gitu loh Pesannya Jangan lupain kita Iya emang Tadi udah di omong Didakkan 6 tahun gitu Biasanya marah Kan sih sebenernya kita tuh gak pernah berantem ya Iya kan Tapi berantem hidup itu doang Teriangkan doang Kalau satunya gak dengar Kita kencangnya marah Tapi orang dengarnya kita marah gitu Padahal Padahal kita gak tau lagi sebenernya Biasanya kan suaranya kencang tuh Teng Tama Tama Teng 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 Udah, Arsy itu kan udah gede, katanya gini, sabar ngomong sama orang tua, gitu Arsy sekarang Dibawah santai, dibawah lucu, gini, kak, sabar Uten, nanti sakit, Uten itu udah tua Kan Arsy itu kalau gak ada bunda, baru kesempatan minta tidur sama saya Ini bunda keluar kota minta tidur sama saya, semalam aja juga minta tidur sama saya Saya bilang, Upit kan besok udah mau pulang deh, jadi tidak berubah sama Upit Koknya rada ngambek semalam ya, ya kan? Ya gitu tuh Soalnya gak mau, itu sama Upit semalam Saya bilang Upit besok mau pulang loh, gitu, baru dia itu, mau Nanti kita pamitkan sama bunda lagi Fit, pokoknya pesanku jangan lupain kita Kambah, gaya selalu ya dong Pokoknya kotor-kotor Fadi Allah Ini video kau lupa apa founded to have a nice Oh ngomor ikutannya 6 tahun kita ya Fit Sedih kenapa Yaudah, maak bareng-bareng apapun Pakai saling memaafkan, salahku juga minta maaf ya Pakai Aduh nggak ada Upit lagi Tuh kan, kadang-kadang masa ojar masih jadi nangis Tapi ntar ke sini nggak ada sunat Upit ya Ya kan? Kita kan nikah anak sama lho? He? Belum Dikah anak adik sama lho? Oh, kan nikahnya Nanti datang lho ya, kameramen 2 mana? Datang lho Pokoknya kalau udah datang pasti datang Kalau pas datang, pas datang Kalau Upit belum ke Jepang nggak datang Oh iya Tapi di sini kan orang Jawa kan rame Nikahnya kan nggak di Jepang, nikahnya di Indonesia Kalau susternya Arsi tuh nikah tapi nanti masih kerja lagi Kalau Upit kan nggak Nggak ke Jepang Jangan jalan dulu, nungguin Bunda ntar lagi pulang ya Kalau anak-anak nggak Ya, sama nunggu anak-anak Iya Kegi banget nonton film Aku nangis ya Enak rumah Bukan anak-anak, kamu lama banget Lama banget telananya pulang-pulang Sabar, bro Nggak bisa bun Mana orangnya tuh si Upit pagi Nggak ada Bunda Ini bun, pelakunya bun Ya, bentar lagi Upit Sini Upit Ini pelakunya Tidak umur Wih, selalu pulang Tidak apa 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 Perpisahan ini Adek, gimana tuh adek Tidak apa Tidak apa Tidak apa Kamu diantar aja sama supir anak-anak Tidak apa Tidak apa Tidak apa oke ya nih mana sih deh adik pamit pamit iya 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 pamit 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 adek peluk dulu gimana sih ada yang mengatakan sendiri ada yang mengatakan dulu ada yang nggak usah malu nangis karena jangan lupa kasih deh gak apa-apa dong kan upit udah lama kerja buat jagain Ade nangis itu wajah wajah Gini cara dia ma Kakak bapaknya dulu Bapaknya uwe Jangan berantem sama adik ya Jangan berantem sama adik ya Apa sampein? Bilang makasih ya uwe Lo ngomong dong kan udah gak ketemu uwe Udah jagain adik Gitu Eh mau ngomong Kamu ngomong dengan tekan-tekan Terus Eh dari hati kamu dong Udah Lalu bakal nangis ya Adik Terus Adik Mau Mau Minta maaf Teribadik dulu Gila Jadi gitu-gituin Fadik Kad adik malu Udah gitu aja deh Upit mau ngomong sama adik Jantian Upit jantian yang ngomong sama adik Tidak selesai Tidak selesai Tidak selesai Apa Upit jantian Sama disini semuanya juga maafin kalau banyak kesalah Tidak bisa bales apa-apa ke bunda nih semuanya Semoga bunda keluarga selalu dikasih kesehatan Perlindungan sama Allah Tetap bales Tidak selesai Udah itu Udeng Udeng Kalau Udeng 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 Bi Terus Apa namanya Ada seoraktinya Udeng 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 schnell Kauin Udeng Udeng Ada sunat Ubi tidak belendung nanti Semua nangis disini Bapak, Bapak Bapak Ayo, Ayo, Ayo Ayo, Ayo Ayo, Ayo Ayo, Ayo Ayo, Ayo Ayo, Ayo Ayo, Ayo, Ayo di mobil teriak di mobil teriak ade harus menonton film tadi deh yaudah nonton aja yaudah dia mau naik kereta kaki bun asih bun asih belum bun iya gak ada apa semoga supi cepat hamil semoga opi cepat hamil oh iya kita kan gak mau nyumbang nih kawinan iya nanti di transfer ya fit yang mau ngaguk juga bun apa? yang mau ngaguk oh udah pasti mana soalnya yang penting siapin apa tuh buat player buat player kita udah jauh-jauh loh udah kereta kesana loh udah lu ke dia udah tuh tuh kamu dong bye fit bye fit bye fit bye bye wuhhh siap 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 an Terima kasih. 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 Terima kasih.